Intro Di dalam bumi ini semua manusia sebagai holifa untuk bisa memberikan sebuah contoh yang baik terhadap sesama manusianya karena kewajiban seorang holifa adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah Darian Munkar Intro Di sini kami mengetahui sosok yang dermawan mengikuti jejak insan Kamil dia bernama Fahrul Rossi yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Muslifa di desa Larangan Badung Aktivitas kesehariannya mulai dari pagi hingga malam ia tidak mengenal lelah dalam menghematkan waktu di dunia untuk kebaikan Setiap pagi ia selalu bangun untuk sholat subuh Terima kasih telah menonton! Dan mengaji kiroati untuk lebih memperlancar dan membaca Al-Quran Terima kasih telah menonton! 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 Kiroci, sapaan akrabnya sudah terbiasa setiap hari membantu ibunya membuat adonan pentol yang akan dijual oleh ayahnya Dia salah satu anak yang enggan untuk meluangkan waktu untuk bermain Setiap kali Rosie diajak oleh teman-temannya dalam bermain Ia menolak demi membantu pekerjaan ibunya Ayolah Ella Ella marah Ketika sudah selesai pekerjaan ibunya, ia langsung bersih-bersih di dalam rumahnya. Rosy, sosok anak yang baik dalam memperlakukan waktu libur sekolahnya, diisi dengan belajar untuk materi sekolah madrasah. Waktu terus berputar, matahari semakin menyinari di bumi. Suasana di waktu itu sangat cerah tanpa mendung. Rosy dan kakeknya sedang pergi ke hutan yang tempatnya cukup tidak jauh dari kediaman mereka. Rosy setiap tidur sekolah dasar, ia menghabiskan waktu bersama kakeknya mencari kayu bak untuk menggoreng kerupuk jualan kakeknya. Terima kasih telah menonton! Rosy setelah mencari kayu bak untuk menggoreng kerupuk jualan kakeknya. Kemudian setelah mencari kayu bakar, Rosy membantu kakeknya untuk menggoreng kerupuk jualan kakeknya. Hal itu untuk menjamin kebutuhan sehari-harinya dalam satu keluarga di rumahnya Rosy. Di dalam keluarga ini hanya terdiri dari lima orang saja. Kedua orang tua Rosy, adik laki-laki Rosy, dan kakeknya. Setelah membantu sang kakek, Rosy pun membantu ibunya kembali untuk menusuk penting. tol yang akan dijual keesokannya. Setelah membantu pekerjaan ibunya, ia pun mandi di dekat sumur. Kemudian ia melangsungkan sholat duhur dan bersiap-siap untuk pergi mencari ilmu agama di sekolah madrasah. Rosy seorang anak yang juga pandai dalam menabung. Untuk meringankan beban orang tua dalam membiayakan uang SPP sekolahnya. Ia pun berpanmitan kepada sang ibu dan kakek yang berada di rumah waktu itu. Kemudian ia berangkat ke sekolah dengan berjalan menggunakan alas kaki. Sejauh satu kilo dari rumahnya. Setapak demi setapak, ia berjalan dengan cepat. Kemudian sampailah Rosy di halaman madrasah. Lalu ia pun masuk dan disambut oleh teman-temannya. Inilah suasana Rosy dan teman-temannya dalam proses belajar. Selamat menunggu kaji untuk islaman. Tentang Rosy. Tentang Rosy peninggalan. Orang-orang yang bagus, disiplin, yang merasa orang-orang yang bersih dan berlaku, yang menolong. Terus, orang-orang yang menolong. Orang-orang yang menolong. Orang-orang yang menolong. Orang-orang yang menolong. Ketika sudah pulang dari sekolah madrasa, Rosi menunggu terbenamnya matahari dan melangsungkan pergi ke Musola, di mana ia selalu belajar mengaji setiap malam untuk memperdalam ilmu keagamaannya. Pembelian yang menolong. Pembelian yang menolong. Setelah azam nadir, ia membaca sholat sebelum mendirikan sholat berjamaah dengan teman-teman Terima kasih telah menonton! Ia sangat berhati mulia dan saling membantu sesama teman dalam membagi ilmu agama yang ia tahu kepada temannya Di usia 8 tahunnya, ia sudah lancar membaca surah-surah Al-Quran, salah satunya surah Al-Fir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rosie dikenal dengan kebaikannya dan sopan santunya dalam beretika baik terhadap sesama temannya maupun dengan orang yang lebih dewasa darinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jastsnya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Semua orang-orang, orang-orang mereka kewujudan bertabatnya, mampu dari ekonomi dasar. Secara orang-orang, dari Rossi ini, kita bisa sukses. Bapak kulaku dari masa depan Rossi.